Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melepas Jalan Sehat RRI Surabaya pada Minggu 3 September 2023 dari halaman RRI Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Wali Kota Eri didampingi Ketua TPPKK Kota Surabaya Rini Indriani Eri Cahyadi, Direktur Keuangan M. Fauzan, dan Kepala RRI Surabaya Agung Prasatya Rosihan Umar. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi mengapresiasi RRI Surabaya yang selalu terdepan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada warga Surabaya. Ia juga berpesan kepada para peserta Jalan Sehat agar menjaga diri dan berhati-hati saat mengikuti Jalan Sehat. Sementara itu, Mila, salah satu peserta Jalan Sehat yang jauh-jauh datang dari Mojokerto mengaku senang dengan Jalan Sehat RRI. Sambutan masyarakat senang, bahagia, soalnya banyak sekali peminannya. Saya sendiri dari Mojokerto, ya mudah-mudahan di tahun depan bisa terkesan lagi Jalan Sehat seperti ini. Soalnya sangat, apa ya, masyarakat menginginkan untuk bisa refreshing sehat. Jalan Sehat ini sebagai pembuka acara gerakan cerdas memilih GCM, di mana Radio Republik Indonesia RRI menggandeng Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu bawah selu Surabaya untuk bersama-sama mensosialisasikan pemilu 2024. Langkah ini sekaligus ajakan kepada elemen masyarakat agar menjadi pemilih cerdas melalui proses pemilihan dengan benar serta menggunakan hak pilih dengan baik. Gerakan cerdas memilih GCM RRI Surabaya mengambil tema peran kelompok masyarakat dalam mensukseskan pemilu. Talkshow ini menghadirkan narasumber, Sosiolog Politik UNESA Agus Mahfud Fawzi, Subairi Komisioner KPU Surabaya dan Noveli Bernardo Tyson anggota bawah selu Surabaya. Ermina melaporkan.